Pemirsa guna memastikan seluruh infrastruktur di jalur mudik setiap digunakan, petugas gabungan bersama Menteri Perhubungan, Menteri PMK, Menteri Kesehatan, dan juga Menteri PUPR melakukan pengecekan ke beberapa posko di jalur mudik selatan. Dalam pengecekan itu, Menteri PMK Puan Maharani memastikan seluruh infrastruktur siap digunakan. Rabu pagi petugas gabungan yang terdiri atas TNI, Polri bersama Menteri terkait melakukan pengecekan sejumlah infrastruktur di jalur mudik selatan agreg Kabupaten Bandung. Dalam pengecekan tersebut, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani, memastikan seluruh infrastruktur di jalur selatan siap digunakan dalam mudik tahun 2019 ini. Selain itu, dirinya pun mengatakan selama arus mudik dan arus balik lebaran, meminta Delman dan Beca di wilayah jalur selatan berhenti beroperasi, mengingat hal tersebut dapat membuat arus lalu lintas tersendat. Meski diberhentikan sementara, petugas akan memberikan kompensasi sebagai penggantian pendapatan mereka selama tidak beroperasi. Haminah setuju menjelang lebaran kami, saya bersama dengan Pak Menpuk, Bumengkes, 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 Basarnas, dan yang lain-lain, memantau bagaimana nanti rencana persiapan arus mudik yang sudah akan mulai dilakukan oleh masyarakat mulai hari ini, sampai menjelang nanti insya Allah puncaknya itu mungkin tanggal 31 sampai tanggal 1. Di wilayah sini, daerah Garut sudah dilakukan persiapan untuk bisa mengatur arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Jawa Barat ke arah Garut, lalu juga akan ke timbangan, pasik, dan lain-lain segala macam. Sudah insya Allah analisasi kemudian bagaimana pengaturan arus satu arah, kemudian nanti akan membuat jalur-jalur. Hingga tujuh hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, arus lalu lintas di jalur selatan masih terpantau lengang. Namun diprediksi arus mudik akan terus mengalami kenaikan volume kendaraan setiap harinya.